Kalian tau gak sekarang sudah ada influencer buatan AI yang followersnya sampai ratusan ribu Contohnya akun dari Lentari Pagi ini Karakter di akun ini sebenernya gak ada di dunia nyata Karakter ini adalah karakter fiksi yang dibuat oleh teknologi AI Nah menariknya walaupun karakternya buatan AI Tapi dia sudah dapet 200 ribu followers dan sudah dapet endorse jutaan rupiah dari banyak brand Dan faktanya bukan cuma akun ini doang Tapi sudah banyak akun influencer buatan AI yang berhasil ambil keuntungan di sosial media Contohnya ada akun dari Lili Mikuela, Rosigram, Imagram dan masih banyak lagi Nah kalian bisa bayangin ya enak banget kalau seandainya kita punya akun kayak gitu Yang influencernya gak ada tapi kita bisa ambil keuntungannya Dan mungkin ini bisa jadi peluang buat kalian yang pengen ambil keuntungan di sosial media Terus yang jadi pertanyaan gimana cara membuatnya Nah di video ini saya bakal nunjukin gimana cara membuat influencer AI Mulai dari bikin karakter AI nya, bikin foto-foto karakternya Dan bahkan kita juga bakal bikin videonya Biar seolah-olah karakternya itu hidup di dunia nyata Nah kalau kalian penasaran dan pengen tau caranya Kalian bisa simak video ini sampai habis ya oke Mari kita masuk ke tutorialnya Nah disini kita bakal bagi jadi beberapa step Step pertama kita bakal bikin karakter influencernya Step kedua kita bakal bikin foto-foto karakternya Dan step yang ketiga kita bakal bikin videonya Biar seolah-olah karakternya itu hidup di dunia nyata Kita mulai dari step pertama dulu ya Yaitu kita bakal bikin karakter influencernya Kalian bisa buka aplikasi browser Kemudian kalian ketik app2.gravityride.com Disini kalian bisa login akun dulu ya Karena kalau belum login kita gak bisa akses fiturnya Kalian bisa klik pada menu setara yang ini Disini kalian bisa login pakai akun google ataupun akun email Tapi biar lebih gampang kalian mending pakai akun google aja Nah setelah berhasil login kalian bisa klik pada menu image from yang ada di sebelah kiri ini Terus kalian pilih realistis image Nah disini kita bakal isi beberapa kolom tentang karakter yang mau kita buat Pertama kalian bisa isi gendernya dulu ya Atau jenis kelaminnya Disini saya bakal bikin karakter perempuan Terus kalian bisa isi umurnya Kemudian kalian bisa isi ras negaranya Selanjutnya di kolom ini kalian bisa tulis kayak warna rambut, warna kulit, mata, dan lain-lain Terus yang ini kalian bisa tulis stylenya Kemudian kalau ada tambahan detailnya kalian bisa tulis di kolom yang ini Kalau udah kalian tinggal klik write content yang ini Nah kalian bisa lihat sekarang sudah muncul 3 prom sekaligus Kalian tinggal pilih aja salah satunya ya Disini saya pilih yang nomor 1 Kalian tinggal seleksi dan kalian salin textnya Nah kalau udah kita bakal ubah prom ini menjadi karakter AI Untuk mengubah prom menjadi karakter kalian bisa buka aplikasi browser Kemudian kalian ketik run diffusion.com Disini kalian bisa login akun dulu ya Kalian bisa klik pada menu login yang ada di atas ini Terus disini kalian bisa login pakai akun email ataupun akun google Kalau muncul kayak gini kalian tinggal klik silang aja yang ini Nah setelah berhasil login kalian bisa scroll ke bawah dan kalian pilih fitur yang fokus ini Kalian bisa klik select yang ini ya Kemudian kalian klik launch dan tunggu sekitar 1-3 menit Nah setelah muncul kayak gini artinya kita udah berhasil akses fitur-fiturnya Untuk versi gratis disini ada batas waktunya ya Yaitu sekitar 30 menit Jadi pastiin kalian lakuin ini dengan cepat ya biar waktunya gak habis Kalau nanti waktunya habis kalian perlu ganti akun lagi biar dapat akses 30 menit lagi Nah di bagian kolom ini kalian tinggal tempel aja prom yang tadi kita buat Terus kalian bisa klik pada menu advance yang ini biar nanti muncul beberapa settingan Nah di bagian setting ini kalian bisa pilih yang quality ya Selanjutnya di bagian style kalian bisa pilih 3 style yang ini Kalian juga bisa nambahin style yang lain tapi yang penting kalian pilih 3 style ini Disini saya tambahin 1 lagi ya Jadi saya pilih 4 kayak gini Kalau udah kalian bisa masuk ke menu advance Di bagian yang ini saya saranin kalian ubah jadi 1,2 biar nanti hasilnya lebih natural Disini semakin besar angkanya maka hasilnya lebih detail tapi kurang natural Sedangkan semakin kecil angkanya nanti hasilnya lebih natural Nah kalau udah diatur-atur kayak gini kalian tinggal klik generate dan tunggu sampai prosesnya selesai Nah kalian bisa lihat ya sekarang sudah muncul 2 karakter sekaligus Kalau seandainya hasilnya kurang cocok kalian tinggal ubah aja promnya terus kalian klik generate lagi Disini saya pilihnya yang ini ya Kalian tinggal download aja dengan cara klik pada ikon download yang ada di atas ini Nah setelah kita berhasil bikin foto karakternya kita bakal ubah lokasi fotonya Misalnya kita mau bikin karakternya ada di tempat wisata, tempat kebun binatang, dan lain-lain Nah caranya kalian tinggal klik centang di bagian image prom yang ini Terus kalian pilih yang image prom Kalau udah kalian bisa upload foto karakter yang tadi kita download Kalau udah terupload kalian bisa scroll ke bawah Terus kalian klik centang di bagian advance yang ini Nah terus di bagian bawah fotonya kalian bisa pilih yang face swap Kalau udah kalian masuk ke menu prom dan kalian ubah nama lokasinya Misalnya disini ada lokasi city ya atau kota Disini saya ubah lokasinya jadi lokasi di mall Kita juga bisa nambahin tulisannya misalnya Saya tulis disini she is in the mall Atau dia lagi ada di mall gitu Nah kalau udah kalian tinggal klik generate dan tunggu sampai prosesnya selesai Kalian bisa lihat ya sekarang foto karakternya ada di mall Kalian tinggal download aja dengan cara klik pada menu download yang ini Nah selanjutnya kita bakal ubah gaya foto karakternya biar ngikutin sesuai yang kita mau Misalnya kita mau bikin foto karakternya bergaya kayak gini Nah caranya gampang Kalian bisa scroll ke bawah terus kalian upload foto lagi di bagian bawah ini Disini kalian bisa upload contoh gaya fotonya ya Nah terus di bagian bawah fotonya kalian bisa pilih yang ini Kemudian kalian tinggal klik generate dan tunggu sampai prosesnya selesai Nah kalian bisa lihat ya sekarang karakternya ngikutin gaya foto yang tadi kita contohin Contoh lain misalnya saya upload gaya foto kayak gini Terus kita bisa pilih yang ini dan klik generate Nah sekarang kita udah berhasil ubah gaya fotonya sesuai dengan yang kita mau Nah langkah selanjutnya kita bakal bikin video karakternya biar seolah-olah karakternya itu memang hidup di dunia nyata Untuk membuat video karakter kita perlu contoh video asli kemudian kita ubah wajahnya dengan karakter yang tadi kita buat Sama kayak di akun Lentari Pagi dia bikin video aslinya kemudian dia ubah wajahnya Jadi intinya kita perlu video asli kemudian kita ubah wajahnya dengan karakter yang tadi kita buat Nah untuk video asli kalian bisa rekam sendiri atau kalian bisa download di petsel.com Disini kalian tinggal cari aja contoh videonya Nah setelah kita punya video aslinya kita bakal ubah wajah videonya menjadi karakter yang tadi kita buat Sebenarnya ada banyak cara untuk mengubah wajah video Kalian bisa pakai google collab Bisa pakai software tambahan Atau kalian bisa pakai website yang ada di google Nah kali ini saya bakal pakai website yang namanya adalah Whatifapp.co Kalian tinggal ketik aja Whatifapp.co Nah disini kita gak perlu login dulu ya Kalian bisa langsung upload video contohnya Setelah videonya terupload kalian bisa klik yang ini Dan kalian upload foto karakter yang tadi kita buat Kalau udah kalian bisa klik generate yang ini dan tunggu sampai prosesnya selesai Nah kalian bisa lihat ya sekarang kita udah berhasil mengubah wajah videonya Dan artinya ini kita udah berhasil bikin video karakternya Untuk website ini sendiri sebenarnya ada batasannya ya Jadi kalau kreditnya udah habis kalian bisa beli kreditnya Atau cara lainnya kalian tinggal hapus data aja yang ada di website ini Dan nanti kita bakal dapetin akses lagi Nah langkah selanjutnya kalian tinggal upload hasil foto dan videonya ke sosial media secara rutin ya Kalau kalian pengen bikin akun influencer AI Nah itu dia cara membuat karakter influencer AI Selanjutnya mungkin kalian bakal tertarik dengan video yang muncul di layar ini ya Disitu saya nunjukin gimana cara membuat suara tiruan orang lain oke Sekian video kali ini jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa di video menarik berikutnya